Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang istri. Nah sebelumnya istri saya akan menyampaikan sebuah insight singkat esensial apa yang sangat penting dalam seorang istri. Setelah itu saya akan membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini. 1 Petrus 3 ayat 1-2 mengatakan supaya jika diantara para suami ada yang tidak taat firman, bisa dimenangkan oleh istrinya tanpa perkataan. Suami itu laki-laki terutama tidak kuat telinganya untuk mendengar nasihat. Apalagi kalau diomelin makin dia tidak mau dengar. Jadi bagaimana memenangkan suami yang terutama yang tidak mau taat firman. Menangkan tanpa perkataan yaitu dengan perbuatan baik, pelayanan, dengan ketulusan hati itu malah justru bisa membuat suami dibenangkan dengan perbuatan yang baik dari istrinya. Nah dalam kitab ayub itu ada ayatnya begini, Aku hendak berbicara, aku hendak berkata-kata, aku hendak mengeluarkan isi hatiku supaya aku merasa lega. Saya tahu seorang istri wanita yang tidak berkata-kata bisa sakit jiwa. Loh gimana dong pak kalau saya gak boleh berkata-kata dengan suami. Kan yang dilarang bukan dilarang berkata-kata, tapi menangkan suami tanpa perkataan. Artinya ibu bisa berkata-kata dengan yang lain, milikilah komunitas, sel, grup, komsel, kaum wanita, atau sesama wanita bijak. Lalu di sana ibu bisa sharing, bercerita, dan saling mendoakan. Atau ibu menjadi seorang pendoa, jadi berbicara banyak kepada Tuhan dalam doa. Sehingga ibu bisa mengeluarkan isi hati dan berkata-kata dan merasa lega. Dan kalau berbicara dengan Tuhan, bukan hanya lega, Tuhan akan menjawab doa, membuka jalan, memberikan pertolongan. Baik masalah pernikahan, masalah anak-anak, ibu bisa berkata-kata. Tetapi di dalam hal kerangka memenangkan suami, karena Petrus 3 itu berbicara supaya dengan demikian memenangkan suami tanpa perkataan. Nah, dalam kerangka menasihati seorang suami, mempengaruhi seorang suami, sebelum perkataan, maka taat tunduk perbuatan akan jauh berarti dan berdampak bagi seorang suami yang memang maunya mencari bukti. Dengan demikian, ibu menjadi wanita yang bijaksana dan justru bisa memenangkan keluarganya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat, luar biasa!